Intro Halo Sobat Humanis, di masa pandemi seperti ini ada banyak sekali permasalahan yang terjadi, termasuk di kalangan anak muda. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Yuk! Intro Halo Sobat Humanis, sekarang saya sedang bersama dengan seorang narasumber yang akan menemani bincang kita tentang kegelisahan atau kegelisauan yang dialami oleh para anak muda di masa pandemi ini. Sekarang saya sedang ditemani oleh Romo Andalas. Selamat siang Romo! Selamat siang Anjeli! Gimana kabar Romo? Buat biasa Anjeli! Perkenumuan kan sekarang sudah merosot nih, Mo. Di sisi lain juga orang tua harus membiayai anaknya. Itu sendiri menurut Romo bagaimana? Terutama dari industri pendidikan seperti Sanata Dharma, kita punya tanggung jawab ya terhadap baik akademik maupun juga finansial ya. Maka Sanata Dharma perlu betul-betul mengetahui ya situasi real mahasiswa-mahasiswi, terutama mereka yang kurang memiliki inklusivitas digital dan juga akses pendidikan selama pendidikan dari ini. Agar mereka tetap bisa kita sapa, maka berbagai bentuk bantuan untuk mahasiswa baik secara akademik maupun secara finansial itu wajib dipikirkan oleh institusi yang memeluk visi Ignatia. Selama ini kan anak muda banyak yang kurang produktif nih, Mo. Mulut Romo, bagaimana sih caranya supaya kita tuh tetap stay at home tapi tidak bosan gitu? Ya, krisis pandemi ini bisa membuat kita helpless ya, tak berdaya, hopeless ya bahkan ya. Padahal sebenarnya krisis ini juga bisa menciptakan kreativitas dalam diri kita ya. Saya sering membayangkan bahwa pandemi ini seperti kalau komputer kita itu tiba-tiba crash ya. Dan kemudian ketika kita restart, itu kita diberikan pilihan safe mode ya. Jadi sebenarnya hidup kita tetap bisa jalan kok. Hanya memang beberapa hal barangkali tidak se-ideal sebelum masa pandemi. Maka pada waktu pandemi, kita diundang untuk tetap kreatif ya dengan beberapa keterbatasan. Selama pandemi ini kan kita menjalani misa online, Mo. Nah, banyak dari teman-teman itu yang merasakan kekeringan iman atau merasakan kekurangan. Nah, menurut Romo bagaimana cara mengatasi atau cara menyingkapinya? Ya, biasanya intimitas itu terkait dengan kedekatan ya, bahkan kedekatan fisik ya. Nah, selama masa pandemi ini kita diundang untuk mengalami kedekatan ketika kita secara fisik itu berjarak. Barangkali hubungannya bisa digambarkan seperti kalau kalian LDR gitu ya. Kita tetap bisa merasakan intimitas dengan pribadi yang kita kasihi meskipun jarak memisahkan kalian ya sementara waktu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau orang bisa mengalami bahwa Tuhan itu selalu dekat dengan kita, sebenarnya LDR itu nggak pernah terjadi kok secara rohani ya. Karena meskipun kita barangkali tidak bisa ke gereja ya, Tuhan itu bisa sangat dekat dengan diri kita ya. Karena Dia bisa kita alami sebagai yang senantiasa ada di dalam hati kita. Oh, seperti itu ya, Romo. Nah, sahabat humanis, sebenarnya keringan iman itu sebenarnya tidak ada kalau sebenarnya kita sudah punya keintiman yang dalam dengan Tuhan. Oke, demikian bincangkan kita hari ini bersama Romo Andalas. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan ini membahaskan hasil dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih, Romo, atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang, Romo. Terima kasih telah menonton!